Terima kasih telah menonton Yang menimpa dirinya ke Polsek Tanjung Karang Disampaikan langsung oleh Kapolsek Tanjung Karang Timur Yaitu Kompol Doni Arianto Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 Pihak kepolisian akan menindaklanjuti Sesuai dengan standar operasional prosedur penyelidikan Kata Kapolsek Kompol Doni ketika ditanya wartawan Penyebab terjadinya penganiayaan kepada kelima tersebut Lantaran obdom ASN tak terima diminta untuk memindahkan mobilnya Yang diparkir di depan lapak jualan Obdom ASN itu juga sempat memaki Hingga mengancam mengeluarkan besi di dalam mobilnya Akibat penganiayaan dilakukan obdom ASN Korban mengalami memar di bagian wajah Akibat dibenturkan dengan kepala Polisi saat ini sudah mengantongi identitas pelaku Diketahui pelaku bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.